Pada pelaksanaan momen Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun, Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat mengkelar Zoom Meeting Video Conference. Kegiatan ini dilakukan secara terbatas, yakni dilaksanakan di ruang pola kantor bupati. Hadir dalam kegiatan HKN ke-57 tahun secara virtual ini, Wakil Bupati Tanjabarat, Hairan, Sekda Tanjabarat, Agus Sanusi, Kepala Dinkes Tanjabarat, Andi Pada, serta para asisten. Dalam pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional ke-57 ini, terlihat antusias Wakil Bupati Tanjabarat, Hairan, dan Kepala Dinas Kesehatan Tanjabarat, Andi Pada, mendengarkan paparan secara virtual dari Menteri Kesehatan. Di momen Hari Kesehatan Nasional ke-57 ini, paparan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikit, walaupun kasus COVID-19 di Indonesia sudah meladai, namun kewaspadaan terhadap kenaikan harus tetap diwaspadai. Sebab pandemi ini belum diketahui apakah sudah selesai atau tidak, masih banyak ketidakpastian yang dihadapi, terutama pada liburan Natal dan Tahun Baru mendatang. Bahwa pada periode Indonesia bisa mengendalikan pandemi COVID-19, dan diharapkan seluruh elemen selalu meningkatkan kewaspadaan dan protokol kesehatan harus dijalankan demi keselamatan bersama. Belum kita ketahui apakah sudah selesai. Masih banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi, terutama di liburan-liburan besar tahun depan, baik itu liburan Natalus maupun liburan Hari Raya Ibu Kesehatan. Oleh karena itu, di dalam masa di mana kita bisa mengendalikan pandemi ini, perlu kita selalu meningkatkan kewaspadaan. Usai mendengarkan paparan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke 57 tahun juga dilanjutkan kegiatan secara virtual bersama Gubernur Jambi Al-Haris. Semua kita telah mengembalikan apakah itu Satgas, kemudian juga teman-teman Kabinsa, Kabinsa Sikmas, para Nafres, kemudian juga teman-teman di Puskesmas, di Rumah Sakit, doa kami mudahan, kita semua Allah beri kesehatan, utamanya dalam rangka mendalikan COVID-19 dan juga terus peningkatan korsinasi di daerah masing-masing. Satu Kabupaten Kesehatan Nasional ke 57 tahun ini, capaian Dinkes Tanja Barat dalam melakukan vaksin yakni mencapai 64,3 persen. Sebab sesuai arahan dalam sambutan Gubernur Jambi hingga bulan Desember, sasaran vaksin seluruh Kabupaten Kota yakni harus mencapai target sebesar 70 persen. Dengan sisa waktu yang ada, Dr. Andi pada optimis capaian 70 persen akan terrealisasi. Sebab pada momen HKN ke 57 pada hari ini, juga digelar seruan vaksin di halaman kantor Dinas Kesehatan Tanja Barat. Tadi sebagaimana diketahui bahwa yang paling penting dari seluruh, yang pertama kita tetap mendisiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, lalu yang kedua tentu tetap kami meningkatkan surveillance terkait dengan mencari screening terhadap COVID-19, lalu yang selanjutnya tentu kegiatan percepatan capaian vaksinasi di Tanjungnya Barat.